9 tahun dan membayar denda sebesar 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan. Kamis siang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri jatuhkan fonis bagi terdakwa kasus pedofil Sonisandra. Pengusaha berusia 63 tahun tersebut sebelumnya dituntut atas kasus kekerasan seksual terhadap anak. Diperkirakan ada 58 korban namun hanya 7 yang berani melapor. Pembacaan putusan Sonisandra digelar terbuka Majelis Hakim memfonis Sony 9 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsidir 4 bulan hukuman penjara. Fonis ini lebih ringan 4 tahun dibanding tuntutan jaksa. Sementara Kamis pagi jelang persidangan 100 personel polisi siap amankan pengadilan. Ini dilakukan untuk mengantisipasi kemarahan masyarakat mengingat sidang sebelumnya selalu ramai unjuk rasa. Selain di Pengadilan Negeri Kota Kediri, Sony juga tengah bersidang di PNK Bupaten Kediri atas kasus serupa. Di sana jaksa menuntut sang pedofil dengan 14 tahun penjara. Fonis kedua akan dibacakan 23 Mei nanti. Ekonogroho melaporkan untuk NET.